Libur Natal lalu lintas di beberapa titik di pusat kota Bandung menuju Lembang, macet. Kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik, salah satunya di jalan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Kemacetan terjadi bahkan nyaris tak bergerak. Tak hanya di kawasan Sukajadi, di kawasan Setia Budi mengarah ke kawasan wisata Lembang juga macet. Terjadi kepadatan kendaraan yang didominasi mobil pribadi yang hendak menuju kawasan wisata Lembang. Di kawasan wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat, arus lalu lintas tampak padat. Kawasan Betrik yang merupakan titik rawan kemacetan di jalur wisata ini, dikarenakan merupakan titik pertemuan kendaraan dari Bandung dan Cimahi menuju Lembang. Polisi kembali berlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah atau one way. Di Bali hari ini obyek wisata Pantai Sanur dan Pasar juga ramai dikunjungi wisatawan. Berbagai aktivitas seperti berenang, bermain pasir, hingga wisata kuliner tersaji di sini. Pantai Sanur menjadi salah satu obyek wisata favorit karena keindahan panorama Pantai Pasir Putih dan lokasinya yang dekat dengan pusat kota. Sedara sejumlah daerah tujuan wisata banyak dikunjungi warga untuk mengisi libur Natal tahun ini. Kita akan ajak Anda ke Bandung, ada Junius Kompas TV, Vida Alatas, dan di Bali ada Sinta Pramadewi, tepatnya di Pantai Sanur. Kita ke Vida terlebih dahulu. Vida, bagaimana kondisi sore hari ini Bandung menuju Lembang? Apakah masih macet? Ibrahim, kami memantau dari kawasan Pertigaan Ledeng, kota Bandung dan dari sini kami lihat sejak kurang lebih satu atau setengah jam yang lalu ini intensitas kendaraan yang melalui jalur ini sudah mulai terjadi kenaikan. Ini berbeda kondisinya dari satu jam yang lalu atau satu hingga dua jam yang lalu di mana sebelumnya memang sempat lancar Ibrahim. Tentunya kepadatan yang terjadi sore hari ini sesuai dengan prediksi pihak kepolisian yang berjaga di sini di mana memang prediksinya setiap sore hari di pukul 3 hingga pukul 5 sore ini memang intensitas kendaraan akan kemudian berkumpul di titik ini karena ini adalah kendaraan-kendaraan yang kemudian wisatawan yang akan berpulang ke arah Bandung. Karena memang kalau kita ketahui Ibrahim dan juga saudara kawasan wisata Lembang atau destinasi-destinasi wisata Lembang yang berada di kawasan Lembang mengarah ke atas ini biasanya sudah tutup pada pukul 17.00. Dan kalau kami pantau Ibrahim dan juga saudara mayoritas kendaraan ini didominasi oleh kendaraan pribadi namun hingga saat ini kepadatan kami pantau masih dapat ditangani di mana paling tidak ini kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Namun untuk antisipasi kemudian ada kemacetan-kemacetan atau kepadatan-kepadatan yang terjadi pihak kepolisian kami pantau sedari tadi ini terus berjaga dan kemudian ada cara-cara bertindak yang juga sudah akan dilakukan jika kemudian kemacetan terjadi di kawasan ini. Di antaranya adalah kemudian kendaraan-kendaraan yang akan menuju Lembang ini dialihkan untuk belok kiri ke arah Sersan Bajuri. Ini adalah jalan alternatif ke Lembang via Betrix atau Cihideng. Dari situ kemudian kendaraan-kendaraan ini diharapkan bisa dipecah kepadatannya melalui cara bertindak tersebut Ibrahim. Baik, hingga sore hari ini dari Bandung-Bajuri Julebang ataupun juga sebalik yang kembali ke Bandung terpantau macet. Lalu bagaimana keramaian wisata di Bali? Sinta, bagaimana keramaian di Pantai Sanur sore hari ini? Baik Ibrahim dan saudara, kosana di Pantai Sanur sore ini ramai dipadati wisatawan. Walaupun tadi sempat hujan deras dan saat ini kondisinya cuaca masih mendung dan gerimis, ini tidak menyurutkan antusias wisatawan untuk berlibur di Pantai Sanur. Dan wisatawan juga itu terlihat begitu menikmati liburannya kali ini dengan kelonggaran protokol kesehatan. Dimana di Pantai Sanur wisatawan tidak perlu menggunakan master saat berwisata. Dan wisatawan yang berlibur dari Pantauan kami ini didominasi oleh wisatawan Nusantara yang mereka berlibur bersama keluarga. Berbagai aktivitas dilakukan seperti berenang, kemudian bermain pasir bersama keluarga, dan juga sekedar menikmati keindahan Pantai Sanur ini sambil menikmati kuliner seperti lumpi yang khas Pantai Sanur dan juga jagung bakar. Ini memang menjadi momen yang sangat menyenangkan tentunya bersama keluarga. Dan sejumlah personil dari pihak kepolisian juga terlihat berpatroli, berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk memastikan keamanan dari para wisatawan selama berlibur di Pantai Sanur, Ibrahim. Nah nanti bagaimana? Ini kan libur panjang sampai jelang tahun baru. Seperti apa persiapannya di sana, Sinta? Ya, baik. Persiapan tentunya, persiapan beroget persiapan terus dilakukan, dan untuk di hotel-hotel atau objek wisata ini tetap yaitu dengan menerapkan CHSE, dengan menyiapkan sarana-pasarana terkait dengan kesehatan, kebersihan. Selain itu juga pengamanan juga sudah dilakukan oleh kepolisian dengan membentuk posko-posko pengamanan Natal dan Tahun Baru untuk memastikan kenyamanan para wisatawan selama berlibur Natal dan juga Tahun Baru, Ibrahim. Baik, terima kasih Sinta Pramadewi untuk laporan Anda langsung dari Denpasar Bali di Pantai Sanur. Sebelumnya ada Vida Alatas melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih.